Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Donny Kurnyawan Saya mahasiswa dari Universitas Telang Bawang Mabung Di sini saya akan menjelaskan tentang materi KM atau Kesehatan Masyarakat Di sini saya akan membawakan materi tentang Demam berdarah Apa sih itu demam berdarah? Demam berdarah itu adalah penyakit Dari disebabkan oleh sekor nyamuk Yaitu disebut nyamuk Aedes aegypti Nyamuk ini mengikinya dimulai pagi hari sampai petang Dan untuk jalannya Yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat celcius Dan nyeri atau kepala berat Dan nyeri sendi atau otot Nyiri bagian belakang mata Dan nafsu akan menurun Untuk selanjutnya Untuk komplikasinya demam berdarah itu Yaitu tekanan darah menurun Dan kulit basah Atau terasa dingin Dan tenyat nanti melemah Nah frekuensi Nah selanjutnya itu frekuensi Buang air kecil menurun Jumlah urin keluar Nah untuk selanjutnya kita Untuk pengobatan ya Pengobatan demam berdarah Banyak untuk pengobatan darah yang spesifik Untuk saat ini Belum ada pengobatannya Untuk mengatasi gejala Dan mencegah infeksi virus Meskipun memberat Berapa upaya dilanjutkan oleh pengobatannya Yaitu Satu Banyak Banyak minum cairan Yang akan terhindar Dehidrasi Dua Cukup istirahat Untuk ketiga Konsumsi Obat menurun manas Yaitu Parastamo Nah Sehabis minum obat itu Obatnya jangan simpan di Dalam kulkas Dan jangan sampai terkena matahari Cukup taruh topes Biar aman Dan Untuk selanjutnya Menghindari Komunikasi Depatan pada D Nah Untuk pencegahannya Untuk pencegahan Dari demam berdarah itu Satu Menguras Tempat Penumpukan Penampungan air Seperti bak mandi Dan Seperti bak mandi Dan yang lain-lain Nah Untuk yang kedua Menutup Air Dengan rapat Biar agar nyamu Tidak Masuk ke Tambungan air Dan bertelur disitu Yang ketiga Melakukan Daur ulang Yang berdaur ulang barang Yang berpotensi Tempat Perkembangnya Nyamuk Aedes Aegepti Yaitu Nyamuk demam berdarah Yaitu Mengatur Cahaya Di rumah yang cukup Yaitu Membuka jendela Di pagi hari Sampai sore hari Nah Untuk Selanjutnya Biar nyamu Tidak bergembang Pia Aege Di lingkungan kita Kita menapurkan Bubuk Larvis Larvis Untuk pengobatannya Ketika demam Demam yang belum tinggi Kita masih bisa Menggunakan Obat Paracetamol Dan Untuk pengobatan Dengan menggunakan Obat Paracetamol Oke Baik Sekian terima kasih Persentasi dari Saya Baik Banyak salahnya Saya ucapkan terima kasih Dan saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih